Halo Sobat DIY, berjumpa lagi bersama dengan kita. Kali ini kita akan memberikan tutorial bagaimana untuk ngecat MDF putih. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen supaya kita terus bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi Sobat DIY semua. Oke, kita lanjutkan. Pertama bahan yang kita butuhkan adalah kornis atau pelamir dan lem rat putih Raja Wali. Kemudian kita aduk, kita campur lem Raja Wali putih dengan kornis atau pelamir dengan perbandingan air sampai kira-kira encer dan gampang kita aplikasikan ke MDF. Setelah kita mencampur kornis dan lem Raja Wali tadi, kita bersihkan dulu media yang akan kita cat dengan amplas yang grid yang halus saja. Di sini saya menggunakan amplas bekas. Kemudian setelah itu, aplikasikan kornis dan lem putih tadi ke MDF. Di sini saya, di percobaan ini, ini pertama kali saya membuat, tapi di sini saya buatnya terlalu tebal. Nanti Sobat DIY bisa-bisa membuat lebih tipis. Nah, di tutorial selanjutnya saya ada proses pembuatan meja. Di situ saya akan menggunakan lebih tipis. Nah, aplikasikan secara merata ke seluruh bidang permukaan MDF tadi. Kegunaan lapisan ini adalah untuk mempersempit ruang gerak dari cat dan epoksi agar tidak terlalu meresap, sehingga proses epoksi dan cat tidak kita lakukan berulang-ulang. Jadi proses ini sangat diperlukan, Sobat DIY. Setelah itu, setelah kita aplikasikan, kita jemur sampai nanti benar-benar kering. Kornis dan lem rajawali yang kita upload tadi, kita biarkan sampai benar-benar kering. Kemudian, di sini, karena memang tadi saya katakan terlalu tebal, saya menghaluskan meratakan dengan menggunakan belt sander. Jadi, kalau kita aplikasikan tipis, kita hanya menggunakan orbital sander saja. Setelah itu, saya haluskan kembali dengan orbital sander dengan menggunakan grid 320, sampai benar-benar halus dan rata. Baru kita lanjutkan proses berikutnya. Setelah itu, langkah berikutnya adalah kita upload epoksi. Di sini saya menggunakan epoksi filler dari Nippon. perbandingan epoksi dengan pengeras, yaitu 4 untuk epoksi fillernya, 1 untuk pengerasnya. Kemudian, di sini saya menggunakan thinner Nissan A. Kemudian, setelah itu, kita aduk dan kita semprotkan ke MDF-nya. PEMBICARA 1 Sebelum kita semprotkan efek opoksi, Epoxy fillernya, jangan lupa untuk semprot angin dulu medianya, supaya bersih dari debu. Nah, di sini saya tidak langsung mengaplikasikan tebal, tapi saya aplikasikan tipis dulu, karena ini merupakan eksperimen saya. Kemudian, nanti setelah agak kering, tapi epoksi filler memang bersifat cepat kering. Setelah ini, baru saya semprot tebal lagi. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Kemudian, tadi setelah saya semprotkan, saya biarkan kering, benar-benar kering, dan saya amplas ambang, halus. Sebaiknya menggunakan amplas, atau amplas nomor 1000 juga bagus. Sebenarnya, ada tahapan yang saya skip, kalau ketika kita menyemprotkan epoksi, kita menemukan pori-pori atau lubang, kita harus menutupnya dengan dempul besi, biasanya saya menggunakan dempul alpha gloss. Tapi, disini karena tidak perlu detail, saya tidak membuat dempul alpha gloss. Langkah selanjutnya, semprotkan cat putih, disini saya menggunakan cat putih, cat dari nipo atau nipon. Ini cat duko, perbandingan 50 banding 50 bisa, karena biasanya cat putih saya selalu usahakan encer, supaya tidak gagal. Nah, semprotkan ke NDF. Bisa dilihat, sebenarnya proses ini hampir sama dengan proses cat duko untuk besi galvanis yang sering saya lakukan. Cuma, kali ini medianya adalah MDF. Jadi, bisa dilihat nanti tutorial saya, secara saya mengecat besi di tutorial youtube saya yang lain. Jadi, mungkin disini saya tidak menunjukkan saya mengoplosnya, tapi sederhana saja. Cuma cat putih tadi, dicampur sama thinner, udah, gitu aja langsung disemprotkan. Disini saya mau menyemprotkan tidak langsung tebal, saya takut nanti meluber atau meleleh. Kemudian setelah saya, karena cat duko bersifat cepat kering, setelah saya semprotkan tipis-tipis tadi, saya semprotkan padat. Kemudian nanti saya semprotkan dengan melawan arah. Nah, itu saja sebenarnya proses yang dibutuhkan. Setelah itu, biarkan kering dan selesai. Selamat mencoba ya, guys. Thanks for watching. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!